lagi panen pisang ambon ya teman olenku semua enaknya bikin apa ya kalau pisang ambon itu selain buat buah nah saya ada ide ya teman olenku semua dan ini resepnya juga akan saya kasih ke teman semua ya kalau mau bikin di rumah dan bu saya buat ide jualan juga ya ini kek pisang ambon ya ini cara buatnya dan keknya itu di oven ya untuk tahu cara buatnya tonton video saya sampai selesai nah ini bisa buat suguan ya kalau lagi ada tamu ya apapun kumpul bersama keluarga ya teman olenku nih buat diminum sama air putih hangat ataupun buat temen minum teh ya cocok sekali ya teman olenku saat santai di rumah assalamualaikum teman olenku semua jumpa lagi dengan channel saya CNIR apa kabar teman olenku semua semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah jangan lupa selalu bahagia ya teman olenku semua hari ini saya lagi punya pisang ya ini pisang ambon akan saya buat okek ya ini pisang ambonnya dan ini ada jeruk nipis juga ada telur bahannya juga ini ada tepung terigu 100 gram tepung terigu juga gula secukupnya ya bila nggak suka manis bila dikurangin ya teman olenku juga ini ada vanili bagi boleh pakai vanili ataupun tidak ya teman olenku juga ini ada baking soda kue ya ada soda kue ya langkah pertama ini jeruk nipisnya akan saya peras yang ditutup jangan olenku sudah menikmati ya 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 kita ambil biji-bijinya jeruknya ya kalau enggak ada jeruk nipis boleh pakai jeruk lemon ya teman semua saya memakai jeruk nipisnya dua ya saya perasin kemudian akan saya saring biar bijinya enggak ikut ya nah langkah selanjutnya telurnya akan saya kopi ya dengan gula ya saya memakai tiga telur boleh pakai empat telur juga boleh ya teman-teman gue semua kemudian kita kalau punya mixer boleh pakai mixer ya dan kita itu kopiannya dengan kecepatan ya tapi saya enggak punya mixer ini ada garpu ya dengan alat apa adanya ya teman olienku yang penting itu bisa jadi bagus nanti ya ini telurnya lalu saya kasih gula gulanya disesuaikan dengan selera ya teman olienku kita masukkan ke dalam adonan telur tadi lalu kita kopi lagi dengan cepat dan sampai mengental ya dua satu dua sisi tis dua selamat menikmati sementara itu akan saya mau nyalakan ovennya ya sambil saya bikin adonan ovennya saya nyalakan dulu nah kita teruskan lagi bikin adonannya kemudian pisangnya akan saya kupas-kupas saya memakai 5 pisang ya selamat menikmati kemudian kita hancurkan dengan garbu pisangnya sampai halus kira-kira tempatnya kekecilan akan saya pindahkan teman olengku semua agak lebar ya tempatnya kemudian ya kita tuang ke tempat yang lebar ya agar aduknya itu agak leluasa ya teman olengku semua kita aduk-aduk sampai lembut ya pisangnya pisangnya di aduk-aduk pakai garbu dengan lembut ya pisangnya ya teman olengku semua ya teman olengku semua dan saya kasih perasan jeruk nipis tadi ya teman olengku semua pisangnya sambil di aduk-aduk ya kita tuangin jeruk nipis air jeruk nipis sambil di aduk-aduk kemudian kemudian telurnya akan saya tuang ke tempat yang besar lebih besar lagi telurnya tadi lalu kita tuangin dengan pisang tadi ya yang sudah dihaluskan sambil kita aduk-aduk ya dengan kecepatan pelan ya kemudian ini ada tepung terigu saya memakai 100 tepung terigu lalu akan saya kasih soda kue ya 1 sendok teh ya soda kue akan saya kasih 1 sendok teh kita aduk-aduk ke dalam tepung terigunya kita aduk-aduk sampai rata kemudian kita tuang ke adonan pisang dan telurnya tadi ya boleh memakai garpu ataupun sendok ya kemudian kita aduk-aduk pelan-pelan kalau kita sedangkan jangan lupa minedak sampai rata tidur ditur bahasa itu tidak 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 selamat menikmati nah kita ratakan dengan spatula ya pelan-pelan ya teman olengku semua kemudian saya siapkan cetakan, kalau punya cetakan yang kecil-kecil boleh juga ya, tapi saya tidak punya ini saya punya cetakan seperti ini ya teman olengku lalu cetakannya itu kita polesin dengan blue band ya supaya nanti itu tidak lengket ya, bila dituang ya teman olengku semua kita ratakan tepung kita ratakan blue bandnya di dalam cetakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita tuang adenannya ke dalam cetakan kita tuang kemudian nah seperti ini ya teman olengku semua kita masukkan ke dalam cetakan kemudian kita oven ya kita buka ovennya tadi sebelumnya sudah saya nyalakan ya 180 ya ini 180 ya teman olengku semua oke 180 celsius ya nah kita tunggu kurang lebihnya itu 35 menit ya sampai benar-benar nanti matang ya teman olengku kita cek dulu ya belum matang ya kita tutup lagi ya teman olengku semua supaya tunggu sampai benar-benar matang ya nah ini sudah kecoklatan sudah matang ya teman olengku semua akan saya angkat ya nah sudah jadi ya teman olengku ini bisa buat suguan arisan buat ide jualan juga bisa ya kalau buat ide jualan itu diiris-iris lalu ditaruh di tempat mika gitu ya teman olengku ataupun kita buat ngumpul-ngumpul bersama ya minum teh ataupun minum air putih ya teman olengku semua lalu kita pinggir-pinggirnya ya buat kita ini dengan peso ya biar nanti apa nuangnya itu biar nggak lengket ya teman olengku semua caranya seperti ini pinggir-pinggirnya diinin dengan peso pelan-pelan ya nah sudah jadi teman olengku semua ini jadinya besar sekali ya teman olengku semua lalu akan saya potong-potong ya teman olengku semua kita potong-potong sesuaikan dengan selera ya potongnya ya teman olengku semua saya potongnya seperti ini selamat menikmati terima kasih tuh enak sekali teman olengku baunya tuh harum wangi banget teman olengku semua padahal ini saya nggak pakai vanili ya teman olengku jadi bau harum dari pisangnya ya ini saya potong lagi begini biar nggak terlalu panjang ya teman olengku semua ini kalau mau buat video jualan itu di taruh di tempat nikah gitu ya teman olengku semua nah di jual 1.5 ribu juga udah ini banget teman olengku semua seperti ini tuh mantap sekali kan cantik bukan teman olengku semua rasanya enak manis dan bisa ketagihan ya selamat mencoba ya teman olengku di rumah terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum selamat mencoba ya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.